Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat Perkenalkan nama saya Sri Ubu Juliantina Salah satu mahasiswi di Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau Disini saya akan menjelaskan sedikit tentang perilaku agresi Apakah teman-teman pernah mendengar tentang apa itu perilaku agresi? Jadi perilaku agresi ini adalah semua sikap atau perilaku Baik itu secara verbal maupun fisik yang dilakukan secara sengaja dan juga terencana Dengan tujuan untuk menyakiti, merusak, bahkan menyaksarakan orang lain Perilaku agresi ini tidak sama dengan ketegasan Karena perilaku ini lebih mengarah kepada penusakan barang serta perilaku destruktif lainnya Pada tahun 1968, Moer telah mengemukakan 6 bentuk berlaku agresi Di antaranya yang pertama adalah agresi pemangsa Ialah sebuah tindakan menyerang dari pemangsa untuk mangsanya Lalu yang kedua ada agresi akibat ketakutan Ialah sebuah tindakan menyerang untuk membela diri serta menghindari dari ancaman Lalu yang ketiga adalah agresi teritorial Ialah sebuah penyerangan terhadap penyusuk di daerah teritorial Lalu yang keempat adalah agresi antar jantan Ialah sebuah pertarungan antara dua spesies jantan Untuk saling memperebutkan betina, teritorial, bahkan juga memperebutkan makanan Lalu yang kelima adalah agresi maternal Ialah sebuah tindakan menyerang untuk melindungi anaknya dari ancaman bahaya Lalu yang terakhir adalah agresi instrumental Ialah sebuah agresi yang memiliki tujuan untuk mencapai tujuan tertentu Ialah sebagai respon terhadap suatu situasi Selanjutnya ada beberapa aspek berlaku agresi Di antaranya yang pertama adalah agresi fisik Yaitu adalah agresi yang dilakukan secara fisik untuk menyakiti atau melukai orang lain Contohnya seperti menendang atau memukul Lalu yang kedua adalah agresi verbal Yaitu agresi yang dilakukan untuk menyakiti perasaan orang lain Contohnya seperti membentang, mengejek, mengumpat, atau mengancam Lalu yang ketiga adalah agresi kemarahan Ialah sebuah emosi negatif yang terjadi akibat harapan yang tidak terpenuhi Kemarahan ini bisa menyakiti orang lain bahkan diri dia sendiri Contohnya seperti sebal, kesal, temperamen, dan tak bisa mengendalikan amarahnya Lalu yang terakhir adalah agresi hostility Ialah sebuah tindakan mengekspresikan kebencian, permusuhan, atau kemarahan kepada orang lain Agresi ini sering tidak nampak namun dapat berakibat kembang bagi orang lain Selanjutnya ada beberapa faktor penyebab berlaku agresi Yang pertama adalah faktor biologis Gen ini berpengaruh terhadap sebuah pembentukan sistem neural otak yang mengatur si berlaku agresia Sistem otak manusia tersebut berkuaran di dalam hambat Atau juga memperkuat sirku neural yang mengontrol agresi Lalu yang kedua adalah faktor naluri Manusia ini mempunyai dua jenis naluri Yang pertama adalah eros atau insting kehidupan Lalu yang kedua adalah tonatos atau insting matian Jadi agresi ini termasuk dalam ekspresi naluri tonatos Lalu yang ketiga adalah faktor emosi Amarah merupakan suatu emosi dalam menunjukkan perasaan tidak senang atau tidak suka Jadi amarah ini dapat menimbulkan agresi pada manusia Lalu yang keempat adalah faktor frustasi Seseorang akan merasa frustasi ketika tidak dapat memenuhi kebutuhannya Atau juga tidak bisa menanggapi tujuan serta keinginannya Seringkali rasa frustasi ini dapat memicu terjadinya agresi pada manusia Dan yang terakhir adalah faktor social learning Tindakan agresi pada anak serta remaja ini seringkali terjadi Karena sering melihat adegan kekerasan yang ditayangkan pada televisi, games, atau juga di kehidupan nyata Baiklah sekian yang dapat saya sampaikan Semoga dapat menambah wawasan kita semua Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!